Indonesia memiliki daerah rawa seluas 33,4 juta hektare yang terdiri dari daerah irigasi rawa pasang surut dan rawa lebak. Balai Besar wilayah Sungai Sumatera 8 yang mewenang wilayah Sumatera Selatan memiliki luas daerah kewenangan seluas 237.133 hektare. Pada kali ini kita akan mengenal lebih jauh kegiatan operasi dan pemeliharaan di salah satu daerah irigasi rawa yaitu daerah irigasi rawa air saleh Kabupaten Banyuasin khususnya di wilayah pengamat 6. Perkenalkan nama saya Ahmad Riyadi, usia saya 48 tahun, saya menjadi pengamat di wilayah dirigasi rawa air saleh di pengamat 6 selama 7 tahun dari tahun 2012 sampai dengan saat ini. Daerah irigasi rawa air saleh memiliki luas wilayah seluas 17.011 hektare yang mana untuk wilayah pengamat 6 memiliki luas wilayah seluas 7.393 hektare. Hidrotopografi wilayah pengamat 6 terdiri dari tipe B seluas 33%, tipe C seluas 27%, dan tipe D seluas 40% dengan tinggi curah hujan berkisar 2000-3000 mm per tahun. Tata guna lahan di wilayah pengamat 6 terbagi menjadi lahan pertanian seluas 3.341 hektare, perkebunan sawit 96,5 hektare, dan perkebunan karet 402,5 hektare. Dengan musim tanam 2 kali, yaitu musim tanam 1 pada bulan Agustus sampai dengan Desember, panen pada bulan Januari, dan MT2 pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei, dan panen pada bulan Juni, masa berat selama 1 bulan. Tugas pengamat memimpin rapat rutin bersama anggota, mengikuti rapat di BBWS, membina setap, membina P3A, membantu pengaduan proposal, dan laporan ke BBWS. Pengamat 6 dibantu oleh 2 orang setap pengamat, 5 orang juru, dan 5 orang petugas pintu air. Begiatan operasi diantaranya, pengambilan data curah hujan dicatat dalam Blanko O01, pencatatan tinggi muka air secara manual menggunakan fiskal dicatat pada Blanko O03. Untuk pencatatan tinggi muka air secara otomatis menggunakan AWRL yang dipasang di saluran primer dicatat dalam Blanko O04. Pengecekan kumulitas air pada saluran tersier ditulis di Blanko O05. Untuk pengukuran tinggi muka air tanah dilakukan di titik yang sudah dipasang alat misometer, dan dicatat di Blanko O06. Pengukuran penampang saluran sekunder dan dicatat di dalam Blanko O010. Pelumasan oil grease dan pengoperasian pintu air dilakukan sesuai dengan kebutuhan air oleh masing-masing BPA. Pemasangan papan himbauan dan pelaksanaan efeksi rutin setiap tahun oleh tim pengamat. Pemeliharaan rutin yang dilakukan di dir air saleh yaitu pembersihan sampah, rumput liar, dan pengecatan pintu air oleh tim pengamat. Kegiatan tebas pembersihan serta pengangkatan tumbuhan air di dalam saluran sekunder dan subsekunder secara suaklola oleh B3A. Pemeliharaan berkala yang dilakukan di dir air saleh yaitu galian saluran sekunder, pemasangan sensemen, dan perbaikan seberpat pintu dilaksanakan oleh tim pengamat. Inovasi yang terdapat pada pengamat 6 dir air saleh yaitu inovasi paliran atau membuat sekat per 3 meter pada sistem tanam padi yang berfungsi untuk mempermudah perawatan, memperlancar sirkulasi udara, dan meningkatkan hasil panen. Inovasi Long Storage atau Bendungan Inovasi ini berfungsi untuk menampung air hujan dan untuk menjaga ketersediaan air pada saat musim tanam tiba, di mana keunggulan inovasi ini meningkatkan hasil produksi padi dan membuat musim tanam 1 kali menjadi 2 kali dalam 1 tahun. Inovasi Mini Hand Tractor Inovasi yang dikembangkan bersama petani dengan menggunakan bahan bekas berfungsi untuk menghemat biaya perawatan tanaman jagung, memperlancar sirkulasi air, dan mengemburkan tanah atau mendangir sehingga tanaman jagung dapat tumbuh dengan baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!